...meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio UT TV Layanan bantuan belajar hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ekonomi Fakultas Sains dan Teknologi Dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka Making Higher Education Open to All Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Para peserta Seminar atau webinar Atau juga disini kita menyebutkan dengan Yes, go to campus Begitu ya Universitas Terbuka dengan tema Sinergitas Perguruan tinggi meningkatkan keunggulan kompetitif ekonomi kreatif bangsa Nah, para peserta Tentu saja juga mahasiswa Universitas Terbuka dari mulai program studi S1 Program studi S2 Hingga program studi S3 Pada hari ini kita akan mengikuti webinar dengan narasumber atau empakar yang memahami Tentang bagaimana meningkatkan keunggulan ekonomi kreatif bangsa di masa pandemi ini Teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia dan juga berada di luar negeri Saja mahasiswa Universitas Terbuka Sebelum kita memulai kegiatan ini Perkenalkan dulu Nama saya Andrian Shah Saat ini saya ditugaskan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Terbuka Sebagai Pengolah program studi Doktor Ilmu Merjemen Baik Teman-teman semua Para peserta Yang hadir pada Link hari ini Mohon mengambil sikap sempurna Sebelum memulai kegiatan Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Lagu Indonesia Raya Dan diikuti juga dengan lagu Hidna Ute Pada panitia Dipersilakan Untuk memutarkan lagu Indonesia Raya Dekan Fakultas Ekonomi Terbuka Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Sampai jumpa. 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 S3 di Kanada, dan S1-nya juga di bidang ekonomi bisnis dari Kuluritas Pendidikan Indonesia. Lalu, pembicara inti kita pada pagi ini adalah Bang Sandi. Kita sudah kenal bersama, Pak Sandiaga Salaudin Puno. Beliau S1-S2 di Amerika, kemudian S3 di Tanah Air. Namun yang menarik adalah beliau semua diselesaikan secara kumlaut. Dan kita tahu Bang Sandi adalah pebisnis yang terjun di politik, lalu tetap menjadi pebisnis yang tangguh, menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita kenal beliau adalah spesialis mengobati dan membangun kembali perusahaan-perusahaan yang sudah diambang kolaps. Jadi kita akan banyak belajar dari Bang Sandi, apalagi sekarang sesuai dengan penugasan Pak Jokowi kepada beliau untuk membangun ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Dan pembicara ketiga di kita adalah Bang Kameram Samad. Ini juga sudah kita ketemu bersama, sangat pihawe sejak mahasiswa. Di dalam urusan bisnis juga, beliau di Komisi 9 memidangi perbankan dan keuangan, dan juga akan menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana memotret ekonomi kita dan dikaitkan dengan jenayah kita seberkuluan tinggi. Kita tahu berkuluan tinggi tidak lagi dituntut menjadi menara gading, kita harus turun, kita harus membangun bersama-sama. Baik, tanpa berpanjang kalam, untuk mengawali diskusi kita kali ini, sama-sama kita mulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Ojat untuk menyampaikan kata sambutan dan sekaligus pokok-pokok pikiran dalam diskusi kita kali ini. Kami persilahkan Prof. Ojat. Baik, terima kasih Ibu Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan. Bapak Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandegar Salinu Uno, Bachelor of Business Administration, juga Master of Business Administration, yang kita kenal dengan Bang Sandi. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Juga yang kita hormati Bapak Insinyur Haji Kamur Samad, MSI, anggota DPR RI, para Waki Rektor, Senat, para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, serta seluruh warga Sipitas Agni UTI. Dan terutama yang saya cintai, saya banggakan para Mahiswa UTI, dimanapun Anda berada. Pertama-tama ialah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Imah Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, termasuk memberikan ke lapangan waktu kepada kita semua bisa hadir dan mengikuti pembinaan pada kesempatan pagi ini. Bapak dan semua, para hadirin, para mahasiswa, terkait dengan tema webinar kita pada hari ini, Sinergitas Perguruan Tinggi Meningkatkan Kompetitif Ekonomi Kreatif. Saya ingin mengawali dari sejarah penyelan UTI, di mana UTI telah mengabdi untuk bangsa selama 37 tahun. Dan selama 37 tahun itu, kita telah berevolusi dari sebuah PTG yang tradisional menjadi sebuah PTG atau pendidikan tinggi yang modern. Dalam meningkatkan sinergitas perguruan tinggi, tentu UTI juga tidak akan berkembang seperti saat ini kalau kita tidak melakukan kerjasama, networking, bersinergi dengan seluruh perguruan tinggi. Nah, kita telah bersinergi, kita telah bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi negeri di tanah air dan sebagian besar juga para pimpinan perguruan tinggi swasta. Mereka banyak terlibat di dalam berbagai aspek yang terkait dengan komponen akademik UTI. Di antaranya yang terkait dengan pengembangan bahan ajar, yang terkait dengan pengembangan bahan ujian dan pelayanan tutorial dan sebagainya. Bahkan kita juga telah bersinergi dengan berbagai instansi termasuk lembaga-lembaga keuangan, perbankan, pemerintahan pusat, dan daerah semuanya. Nah, dalam meningkatkan strategitas perguruan tinggi itu tertutup UTI sangat fokus pada misi utamanya. Dimana misi utama UTI adalah pemerintahan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat. Bapak-bapak sekalian, ini adalah fenomena yang luar biasa, saya kira kalau dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia, dimana sejak awal UTI didirikan sampai dengan saat ini, saya kira kalau dilihat dari jumlah student body-nya, jumlah maizwanya, UTI adalah merupakan perguruan tinggi terbesar di tanah air. Saya ingat betul perjalanan UTI sampai dengan tahun 2010, UTI jumlah maizwanya itu sekitar 650 ribu pada tahun 2010, seiring dengan adanya program pemerintah, perubahan kebijakan dimana seluruh guru harus S1. Makanya tidak ada pilihan lain, kecuali mereka bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke UTI. Nah pada saat ini, pada saat ini UTI sedang menangani atau ada sekitar 325 ribu maizwanya sedang aktif mengikuti kuliah di universitas terbuka. Dalam rangka kegiatan layanan pada maizwanya yang sangat besar dan coverage yang sangat luas tersebut, maka UTI pasti harus bersinergi, termasuk bersinergi dengan berbagai lembah kepedikan di tanah air, terutama perguruan tinggi dan swasta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bang Sandi serta Bapak Insinyur Haji Kamaru Samad MSI, anggota DPR 10, DPRi Komisi 9 tadi oleh Pak Ali disampaikan, bahwa pada saat ini universitas terbuka memiliki kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Kita memiliki 34 kantor UBJJ. Kita punya kantor cabang, dengan sistem operasi UTI yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh, maka UTI dilengkapi dengan kantor-kantor cabang yang kita sebut dengan unit program belajar jarak jauh atau UBJJ yang tersebar di seluruh provinsi. Nah kita pada sini punya 39 kantor cabang di tanah air, karena di satu provinsi rata-rata satu, tapi juga ada yang dua dan tiga. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu berdasarkan pada jumlah perguruan tinggi yang tersebar di tanah air, di sana ada perguruan tinggi negeri, maka di situ didirikan UTI. Kantor cabang UTI. Tadi saya katakan bahwa pada saat ini terdapat sekitar 325 ribu mahasiswa sedang aktif mengikuti kuliah di UTI yang tersebar di 34 provinsi, bahkan di 91 negara. Saya mengatakan di 91 negara itu berdasarkan basis data student record system kemarin yang itu ujian di UTI. Ternyata setelah kita pantau di dalam dashboard SRS kita, mahasiswa yang mengikuti ujian itu tersebar di 91 negara. Jadi sudah borderless, tanpa batas. Jadi kita bukan hanya bisa melayani yang tersebar di 34 provinsi, tetapi juga warga bangsa, warga Indonesia yang tersebar atau sedang berdovisisi, sedang bekerja di tempat-tempat lain. Dan di usianya yang masih sangat muda, UTI juga telah mengabdi dan berperan penting dalam membantu program-program pemerintah, khususnya terkait peningkatan kualitas SDM di tanah air, di mana UTI telah meluskan 1.800.000 alumni. Ini suatu capaian luar biasa yang tidak mungkin juga dicapai oleh perguruan PIK konvensional sebesar apapun di tanah air. Dan Alhamdulillah, di antara 1.800.000 mahasiswa itu, kita telah mengawal penyelenggaraan pendidikannya dengan baik. Kemarin pada tahun 2020, dari keseluruhan mahasiswa yang mengikuti penjaringan calon CPNS, ternyata UTI lulusan atau alami UTI mendukai ranking yang pertama, jauh tinggal lipat di atas perguruan tinggi yang lainnya. Prof. Ojat, mohon maaf Prof. Ojat, Bang Sandi sudah bergabung. Nggak apa-apa, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan Bapak Prof. Oh, ini Pak Prof. Bang Sandi. Lanjutkan, dilanjutkan. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya stand by. Alhamdulillah, Bang Sandi. Kalau gitu saya itu percepat. Diselesaikan, diselesaikan, diselesaikan. Saya ingin langsung menyampaikan kepada Bang Sandi bahwa Bang Sandi perlu saya sampaikan saat ini UTI baru saja diberi amanah penting oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Budayaan, Riset dan Teknologi, di mana saya sebagai Ketua Konsorsium Pembelajaran Daring Nasional, di mana pemerintah UTI persis sedang mendirikan ICE Institute, Indonesian Cyber Education Institute, ini merupakan marketing, please, pembelajaran daring nasional. Nah, melalui kanal ini, seluruh mahasiswa di Indonesia, Bang Sandi, baik PTN atau PTS, termasuk juga para dosenya kalau mau, mereka dapat mengakses mata kuliah-mata kuliah secara daring. Dari sepuluh perguruan tinggi yang sudah establis di tanah air, yang sudah terkemuka, juga serta melalui kanal ICE Institute yang ada di UTI ini, kita menawarkan mata kuliah-mata kuliah dari universitas-universitas kelas dunia, yang ditawarkan melalui platform EDX, di mana EDX ini kita ada sekitar 1.300 mata kuliah, itu mata kuliah sangat bagus, dan mata kuliah dari para guru antik, termasuk dari Harpan, itu banyak sekali yang paling banyak. Terus juga di perguruan lain, bukan hanya di Amerika, yang IPL di Amerika, tetapi juga di Eropa, bahkan sebagai kelas dunia di Asia. Nah, kita beli, Bang Sandi, mata kuliah itu ada sekitar 1.325 mata kuliah, persis. Nah, kita investasi sekitar 70.000 dolar US kemarin, kita beli, dan oleh kita mata kuliah ini ditawarkan melalui kanal ICE Institute, atau Indonesian Cyber Education Institute. Kalau Bapak Mas Menteri nyebutnya, lebih suka menyebut dengan UT Cyber, tapi di awal ini dikenal dengan istilah Indonesian Cyber Education Institute. Nah, itu kita beli, dan kita tawarkan kepada mahasiswa secara gratis. Jadi, mahasiswa di seluruh Indonesia dapat meregisterasi mata kuliah ini, for free, Pak. UT yang investasi ini sebagai komitmen UT, untuk menghadirkan kursis-kursis yang ditawarkan oleh perunti kelas dunia di tanah air. Karena akan sangat sulit, gitu kan, bagi mahasiswa Indonesia, kita ingin akses keluar, pasti biayanya sangat mahal. Nah, ini mereka mendapat akses ke ICE Institute, mereka mendapatkan, apa namanya, sertifikat dari parulian mata kuliah tersebut, dan itu nanti bisa dialihkreditkan di perguruan manapun yang ada di Malaysia. Nah, kita investasi di sini, dan Alhamdulillah, gitu kan, apa ini sudah berjalan, dan akan mulai efektif kuliahnya itu pada 2021.2 ini. Nah, mudah-mudahan dengan investasi ini juga bisa semakin menyemarakan, gitu ya, apa namanya, pembelajaran dalam jaringan di tanah air. Karena Bang Sani terus-terusnya saya ingin mengatakan, pembelajaran dalam jaringan itu, atau online-learning di Indonesia masih dipandang sebelah mata, masih dikategori sebagai pendidikan kelas 2. Nah, mudah-mudahan dengan menghadirkan ini, maka nanti citra dan branding mata kuliah-mata kuliah yang bisa secara online itu akan semakin meningkat dan semakin digemari oleh anak-anak milenial. Seperti itu. Bahkan bukan hanya milenial, termasuk juga sekarang teman-teman maizwa yang sedang mengikuti program studi S3 di UUT. Nah, khusus terkait dengan tema kali ini, Bang Sani saya ingin menyampaikan bahwa, tadi dikatakan oleh saya bahwa pada sini ada sekitar 325 ribu maizwa sedang aktif di UUT. Ini jumlah studi-stu yang paling besar di tanah air. Tidak ada perguruan tinggi manapun yang bisa mengalahkan jumlah maizwanya, sebanyak maizwa UUT di Indonesia. Nah, dari sejumlah tersebut, yang saat ini berdasarkan catatan yang ada kami, itu ada sekitar 1.673 yang sedang aktif mereka mengolah wira usaha. Karena UUT itu juga, selain memberikan pemerhatian akses, Bang Sani, kita juga sekarang itu memberikan kesempatan kepada working people yang ingin meningkatkan kompetensi dan koalifikasi pendidikannya di UUT. Ini sangat fleksibel karena mereka tidak usah datang ke kampus, tidak usah keluar ongkos, tidak usah ngekos, tetapi kampuslah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. UTlah yang akan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi mereka tidak usah melimbalkan domisilinya, mereka bisa tetap membangun kekuatan ekonomi keluarganya, dan UUT akan mendami mereka. Ini sudah kita lakukan, mulai registrasi secara online. Bahan ajarannya juga dapat diakses secara online. Moda pembelajarannya, learning delivery-nya juga, baik yang sinkronus, bisa diakses oleh masiswa. Bahkan teraposan terakhir, Bang Sani, UUT juga dalam sistem ujian online-nya telah dilengkapi dengan online proctoring. Jadi yang mengawasi ujian masiswa bukan lagi manusia, tetapi diawasi oleh mesin. Banyak orang mempertanyakan kepada saya, bagaimana kalau masiswa cheating dalam ujian? Nah, aplikasi online proctoring itu yang akan memantau. Gerakan bola mata, terus juga bayangan yang bergerak, suara yang terdengar, termasuk ketika mereka akses dalam device yang sama, misalnya ke sisi engine, maka itu akan terbaca oleh aplikasi. Nanti ada warna kotak di sebelah kanan atas, nanti kalau kotak itu berkedip-kedip, berwarna kuning, artinya itu masiswa terindikasi melakukan curingan, kecurangan dalam ujian. Jadi sekarang, misalkan ABRI atau Angkatan Laut yang ujiannya di tengah lautan, aksi kejadian, itu nggak ada masalah. Orang yang petani di kebun, ada aksi kejadian, mereka kan bisa ujian di kebun, di sawah, di mana saja. Jadi UTS sudah sangat luar biasa, sudah berevolusi, dari sebuah PTJ yang tradisional, menjadi sebuah PTJ yang modern. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air, supaya sejar dan unggul dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Nah, terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ini, ini juga tidak terlepas dari entrepreneurship yang telah kita bangun dalam MDIUT. Entrepreneurship telah menjadi concern kami, seluruh kulikulum yang kami tawarkan di seluruh prodi, dilengkapi dengan mata kuliah ini, karena ini sebetulnya kayak mata kuliah umumnya yang wajib ada di setiap program studi. Hal ini kami lakukan dalam rangka pembentukan sikap mental kewirausahaan di kalangan para mahasiswa, yang tentu di dalamnya syarat dengan nilai-nilai keutamaan manusia unggul, yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan, yang berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Nah, kita kan sudah tahu bahwa ciri-ciri manusia unggul telah banyak dibahas oleh para ahli, termasuk pertama kali ketika konsep ini dikenalkan pada masyarakat Indonesia oleh Bapak Suparman Sumahamijaya pada tahun 1978 dengan sebutan wira swasta. Saya juga dulu banyak belajar tentang itu ketika kuliah. Nah, semoga dengan kehadiran Bang Sandi dan Bapak Kamdus Samad, kami mendapatkan banyak kewasaan baru dalam mereka meningkatkan pemindahan ekonomi kreatif bangsa. Terima kasih atas kehadiran Bang Sandi dan Pak Dewan. Mudah-mudahan kesediaan, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dikorbankan oleh Bang Sandi dan Pak Dewan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wallahumwafiq. Ila'akummitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Gus Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ojat, atas sambutannya dan pokok-pokok pikirannya. Saya kira kita semua sudah menangkap apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa UT berkomitmen sangat utuh dan komprehensif dalam mendukung entrepreneurship dan sinergitas perperluan tinggi untuk membangun ekonomi kreatif bangsa. Selain itu, perlu kami tambahkan bahwa UT menjadi satu-satunya perperluan tinggi yang menawarkan prodi pariwisata secara distant learning. Ini juga menarik, Bang Sandi. Dan moga-moga harapan branding UT semakin naik, ini akan semakin nyata. Apalagi kalau syukur-syukur kami lamar, Bang Sandi berkenan, Pak Kamru Saman berkenan menjadi dosen luar biasa UT ya, Pak Rektor. Moga-moga. Online. Dan syukur-syukur profesornya bisa diambil di UT. Jadi ini yang paling menarik sih. Moga-moga. Bang Sandi, gimana? Sudah siap ya, Bang Sandi? Baik. Sekaligus kami merevisi bahwa Pak Insinyur Haji Kamru Saman adalah anggota Komisi 11, bukan 9. Jadi terbalik ini ya, Komisi 11. Tapi bidangnya sama, keuangan dan perbankan. Mengingat waktu narasumber kita ini semua sangat terbatas. Diharapkan pukul 11 kita bisa selesai. Jadi kami mohon secara hormat dan sangat termulia Bang Sandi yang kita kenal bersama. Tidak perlu kita kenalkan lagi. Yang pasti beliau adalah salah satu menteri kabinet Pak Jokowi yang muda, yang soleh. Bang Sandi saya kira ini tidak hari Kemis dan hari Senin jadi saya kira tidak puasa Senin-Kemis ya. Ini hari Sabtu moga-moga semakin fit. Tadi saya lihat pakai seragam pakai kaos olahraga ya. Jadi memang beliau juga termasuk atlet tanpa kejuaraan Olimpik. Moga-moga ini Bang Sandi bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Tantun pepanjang kalam kami persilahkan Bapak Doktor Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA untuk menyampaikan kuliah untuk kita semua. Mari kita semua bersama dan catat yang paling penting catat yang paling utama moga-moga berkenaan untuk menjawabnya nanti. Setelah ini nanti langsung dilanjut oleh Pak Haji Kamru Samad dan setelah itu kita diskusi bersama. Kami persilahkan Bang Sandi. Terima kasih Pak Ali dan juga Pak Rektor Haturnuhun Pisan Bapak Rektor Nubager hari ini saya pakai bajunya Yes nih Young Entrepreneurs Summit Goes to Campus Yes goes to Campus ini program kita bareng-bareng Pak Insinyur Haji Kamru Samad dengan kami Prenur kita menjangkau kampus-kampus untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. Dan hari ini ada 206 partisipen di UT Cyber atau Institute Cyber Education Indonesia yang tadi Prof. wajat sudah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasda'in Ala Umurid Dunia Wadid Salatu wassalamu Ala Asrafil Ambiya'i Wa Mursalin Saidina Habibina Wa Maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajmain Amabat Yang saya hormati tentunya yang sama-sama kita banggakan Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojad M BIS PhD Semoga beliau sehat walafiat selalu dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Pak Rektor hari ini saya bersama Pak Kamru Samad kita kolaborasi di program Yes Goes to Campus dan kita mentargetkan menjangkau lebih dari 100 perguruan tinggi dalam beberapa bulan ke depan harapannya untuk mencetak wira usaha-wira usaha baru yang handal khususnya yang menguasai di bidang ekonomi digital karena ini adalah masa depannya dan Prof. Dr. Ali Muktianto Pak Dekan terima kasih banyak hari ini gak puasa Pak jadi tadi sempat olahraga lari jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua sesi ini para pimpinan dan sivitas akademika Universitas Terbuka yang jauh-jauh hari sebelum pandemi sebelum digitalisasi sudah menerapkan distant learning dan menjadi pelopor di sistem pendidikan era baru bersama saya full team ada Ibu Sesmen Ibu Giri ada staf khusus yang hadir bersama saya juga ada Pak Direktur Hubungan Antarlembaga Pak Iman Santosa Kang Cecep Rukendi Kepala Biro Komunikasi juga ada Pak Toar Manggaribi Manggaribi ini adalah Koordinator Edukasi Pengembangan SDM Ekraf dan seluruh tenaga ahli yang hadir pagi ini sebelum memulai saya ingin memberikan pantun supaya semangat semuanya ini pantunnya santun sandi berpantun salah satu subsektor ekraf adalah seni pertunjukan saat pandemi pertunjukan virtual bisa jadi pilihan ayo satukan langkah UT cyber bangkitkan optimisme dan harapan bersama Universitas Terbuka Pak Ekraf insyaallah bangkit ke depan pagi-pagi paling cocok minum jus buah delima minuman sehat yang pasti banyak manfaatnya insyaallah bapak-bapak ibu-ibu UT mari tingkatkan kolaborasi bersama kembangkan talenta ekraf Indonesia agar makin produktif berkarya baik terima kasih sekali lagi pantunnya mudah-mudahan memberi semangat kepada kita hari ini materi saya berkaitan dengan sinergitas perguruan tinggi di tengah pandemi menghadirkan satu kebangkitan sektor ekonomi kreatif dan keunggulan kompetitif dan komparatif hari ini kita mesti mengerti dulu definisi ekonomi kreatif sesuai dengan undang-undang adalah definisi yang berkaitan dengan nilai tambah yang diberikan kepada ekonomi nasional secara berkelanjutan dan ini berlandasan kepada inovasi dan kreativitas serta daya pikir manusia ini juga ada research-nya Wong & Gao 2008 menceritakan bahwa kuncinya adalah kultural kreatif hiburan hak cipta dan konten sementara Lennon & Hrelja 2005 memberikan satu wawasan kreativitas keterampilan dan bakat individu sebagai pengenalan bahwa ijazah sekarang bukan lagi suatu hal terpenting memang penting tapi tidak yang menjadi terpenting dalam mendapatkan pekerjaan ingat dunia usaha dan dunia industri sekarang mementingkan kompetensi jauh lebih sentral dibandingkan ijazah dan ternyata pendidikan fokasi sekarang lebih dibutuhkan Bapak Presiden Jokowi baru saja menggelar atas dan ini saya berikan bocoran kepada Pak Rektor dan Pak Ali pada saat itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa fokus kita ke depan adalah menciptakan lebih banyak link and match dan merdeka belajar dan saya teringat Universitas Terbuka ini adalah yang paling pertama untuk mendorong konsep kampus merdeka atau merdeka belajar dan kalau kita lihat Google Apple IBM 12 perusahaan lagi sekarang sudah menghire orang-orang yang mendapatkan pendidikan melalui pendidikan yang disebut sebagai distant learning online university dulu kita mungkin dipandang sebelah mata tapi sekarang menjadi salah satu keunggulan malah Google dan Apple sudah tidak mencaratkan lagi college degree bagus kalau punya college degree bagus Prof Ojat kalau punya ijazah dengan nilai tinggi tapi langkah baiknya kalau memiliki pengetahuan dan fokus pada bidang-bidang yang memang sekarang menjadi unggulan arahan dari Bapak Presiden selain daripada rapat fokasi tersebut adalah penyiapan lima destinasi super prioritas fokus kepada kebangkitan dari sisi kebersihan kesehatan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan dengan pendekatan inovasi adaptasi dan kolaborasi bagaimana kondisi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di saat pandemi dan tantangan ekonomi jebol semuanya memang keadaan berat PPKM ini menambah beban tapi kita yakin dengan gotong royong kita dengan kebersamaan kita kita akan mampu bangkit kita akan melihat bahwa ekonomi kreatif yang akan menjadi lokomotif kita akan juga merasakan bahwa anak-anak mudalah yang akan memberikan harapan untuk masa depan bukan hanya bertahan tapi mampu mencetak peluang untuk menjadikan pemenang saya melihat angka-angka ini bukanlah angka-angka semata tapi ada individu-individu manusia-manusia yang insya Allah bukan hanya pintar dan cerdas dari sisi IPTEC tapi juga memiliki landasan iman dan takwa imtak dan memiliki ahlakul karimah inilah yang ingin saya titipkan kepada Universitas Terbuka bagaimana di tengah pandemi ini menjadi suatu catatan kita bahwa kita harus hadirkan solusi di tengah-tengah pandemi kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia ini sudah sangat terasa 1.100 triliun lebih kontribusinya menempatkan Indonesia di posisi tiga setelah Amerika dengan Hollywoodnya Korea dengan K-popnya Indonesia sudah merangsek ke posisi tiga dari segi presentase ekonomi kreatif terhadap PDB-nya dengan andalan kuliner kria dan fashion tapi ini selain menciptakan lapangan kerja juga memberikan peluang bagi 14 subsektor lainnya termasuk aplikasi termasuk juga pengembangan permainan atau games termasuk animasi film dan musik pengembangan ekonomi kreatif dan digital kami melihat bahwa menuju ke suatu titik yang sangat-sangat penuh dengan optimisme ekonomi kreatif dan digital akan menjadi sumber pertumbuhan kita dan untuk menjadi sumber pertumbuhan kita harus siapkan SDM yang kuat 2035 kita akan bergerak menjadi ekonomi yang berbasis inovasi dan disitulah peran ekonomi kreatif dan digital disaat Indonesia masuk menjadi negara maju dengan insyaallah 2045 generasi Indonesia emas Indonesia emas ini bahwa Nusantara akan menjadi pusat ekonomi kreatif dan digital kelas dunia bukan hanya sejahtera maju adil dan makmur baldatun toibatun warabun gofur saya melihat bahwa harapan ini ada di sektor ekonomi kreatif bagaimana dari jumlah lapangan kerja kita akan ciptakan kehadiran pemerintah dengan beberapa bantuan dan insentif harus kita arahkan tepat manfaat tepat sasaran dan tepat waktu kelebihan ekonomi kreatif dari ekonomi tradisional ini ada 8 titik terutama berlandaskan kolaborasi dan ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar alasan kami agar pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi fokus daripada pengembangan universitas terbuka ke depan adalah melihat daripada kontribusinya melihat daripada identitas bangsa nation building nation identity ini yang harus kita bangun model pengembangan ekonomi kreatif ke depan berlandaskan adalah manusianya people dengan pilar-pilar industri teknologi sumber daya institusi dan juga financial intermediary dengan bantuan likuiditas pendanaan permodalan disinilah peran pentahelix government business academics universitas terbuka pemerintah pusat kemen parekraf bisnis teman-teman di kadin hipni teman-teman di asosiasi dan juga komunitas masyarakat dan media inilah visi ekonomi kreatif 2025 apa saja komponennya industri kreatif teknologi bisnis seni budaya dan modal intelektual kita bagaimana tahapannya ke depan dimulai dari kreasi dimulai dari imajinasi PPKM ini membatasi pergerakan kita secara fisik tapi imajinasi kita tidak akan pernah terbatasi oleh karena itu kreasi kita harus justru kita gejot di tengah PPKM ini kita siapkan produksinya distribusinya dan konsumsi dan konservasi belajar dari negara Inggris yang sukses dalam membangun ekrafnya ternyata best praktisnya itu adalah di sektor pendidikan tinggi yang membangun kapasitas SDM dan ini akan memicu ketersediaan kemitraan koneksi dan bagaimana spesialisasi dalam sektor industri faktor-faktor penggerak industri kreatif ini ujungnya ada di cendikiawan selanjutnya pemerintah dan bisnis memberikan pendukungan dari segi ekosistem tapi cendikiawan yang akan ada di puncak teratas dari piramida ini karena cendikiawan akan menghadirkan kurikulum yang berorientasi kreatif dan entrepreneurship kami melihat bahwa sinergitas perguruan tinggi khususnya universitas terbuka ini ada dalam kegiatan di luar kampus bagi mahasiswa merdeka belajar dan kampus merdeka UT sudah menjalankan ini puluhan tahun dan saya melihat bahwa kegiatan pembelajaran ini akan menjadi satu konsep yang holistik mulai dari pertukaran pelajar magang yang akan dilakukan dengan pendekatan sertifikasi bagaimana asisten mengajar di satuan pendidikan jadi yang mengajar tadi terima kasih tawarannya saya Pak Ali sangat tertarik untuk menjadi supir tembak kalau kondektur kan ada kondektur beberapa kalau supir beberapa saya sama Pak Kamru Samad mau jadi supir tembak di universitas terbuka penelitian riset kegiatan wira usaha 2D proyek independen di desa wisata maupun pertukaran pelajar dan pembangunan ekonomi kreatif di sektor pendidikan tinggi ini kalau kita lihat Menta Helix akhirnya berpusat di 3C connect collaborate dan commerce and celebrate saya mendorong 3G gercep gerak cepat geber gerak bersama dan gas pol yaitu garap semua potensi untuk bertahan dan bangkit gas keren nah inilah bagian kita bagaimana mendorong konsep pembangunan ekonomi kreatif bermitra dengan perguruan tinggi entrepreneur itu saya selalu bilang bukan profesi tapi entrepreneurship is a mindset pola pikir pola pikir kita yang kerja keras ini saya pakai bajunya nih Pak ya kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas ikhlas do your best and let Allah do the rest sikap hidup yang optimis khusnuzon jangan pernah suuzon itulah seorang entrepreneur karena Allah punya rahasia yang kita tidak ketahui dibalik pandemi ini mungkin ini pelajaran buat kita dan kita harus mengambil hikmahnya inovatif selalu melakukan hal lebih baik lebih cepat lebih murah kreatif amati tiru modifikasi dan leadership kepemimpinan ini harus kita hadirkan sebagai bentuk bahwa kita ini menjadi kalifah di muka bumi hamba Allah yang taat beribadah dan menjadi kalifah leadership paling tidak di lingkungan sendiri peran perguruan tinggi juga sangat meningkat di COVID-19 ini karena Zoom ini distant learning ini sekarang tereskalasi terakselerasi dan menjadi pemulihan ekonomi dan peningkatan ekraf bangsa saya mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif dosen-dosen profesor ciptakan solusi-solusi dengan basis kearifan lokal tapi berwawasan global tingkatkan kompetensi mahasiswa dan ayo sama-sama percepat pemulihan ekonomi langkah-langkah ini saya bagi di dalam lima pilar peningkatan SDM revitalisasi destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif tingkatkan ketaguhan kesiliensi dan daya saing kompetisi tapi jangan hanya berkompetisi bagaimana kita berkolaborasi sebagai nilai luhur bangsa kita yaitu gotong royong inovasi produk jasa dan kreatif manusia Indonesia ini paling adaptif ayo gunakan kemampuan adaptif kita untuk meningkatkan inovasi dan pemulihan dan perluasan pasar harapan kita adalah kita melihat pasar dalam negeri dulu karena wisatawan mancanegara mungkin butuh waktu tapi wisatawan nusantara penuh potensi dan ekonomi kreatif kita bisa kita dorong dengan beberapa gerakan seperti gerakan bangga buatan Indonesia dan gerakan beli kreatif lokal saya ingin menampilkan beberapa video tentang langkah-langkah kami merevitalisasi destinasi dengan penuh inovasi bukan hanya destinasi yang kelas atas tapi justru destinasi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita desa-desa wisata yang indah desa-desa wisata yang punya peluang silahkan menikmati desa-desa wisata ini menjadi andalan kita menjadi unggulan kita dan sangkung kars ramah-ramah di desa salentang ini di kawasan maros akan segera didaftarkan menjadi UNESCO Global Geoport mohon dukungan semua kami ada di sini juga dalam rangka anugerah desa-desa wisata Indonesia 2021 selamat menikmati dan tentunya menjadikan pantas ini tentunya tahu pasien yang mengalami tentunya pengamatan lebih baik dan disediakan masyarakat juga ekonomi kreatif yang tadi saya sempat takjikan melalui berkasih kuliner pria maupun fashion yang kita sangat kita uruskan tadi kita lihat pengalaman kita di desa wisata kampung kars ramang-ramang di kabupaten maros yang merupakan tempat bersama pangkep kabupaten pangkajene kepulauan sebagai calon dari penerima UNESCO Global Geopark kita melihat bagaimana ternyata hadirnya desa wisata ini sebagai game changer untuk membangun bangsa kita ke depan kita fokus mungkin yang ya tempat-tempat pariwisata kelas atas tapi kita jangan sampai melupakan desa-desa wisata ini yang banyak memberikan peluang usaha dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat kita tapi kita harus lakukannya dengan penuh adaptasi terhadap protokol kesehatan nah di video berikut ini saya ingin menunjukkan bagaimana adaptasi yang bisa kita lakukan di tengah-tengah protokol kesehatan yaitu sertifikasi cleanliness health safety and environmental sustainability kebersihan kesehatan keselamatan dan keberlanjutan silakan videonya selamat menikmati ya itu adalah mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan terus protokol kesehatan secara ketat dan disiplin nah oleh karena itu saya ingin menutup dengan beberapa tantangan yang saya harapkan bisa kita selesaikan bersama dengan UT Cyber atau Institute for Cyber Education in Indonesia bersama Universitas Terbuka yaitu bagaimana membangun keterkaitan antara gagasan produk industri kreatif dan permintaan ini pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketujuh bagaimana mengembangkan ekosistem kreatif ini kita harapkan insentif kerjasama ruang kreatif publik menjadi solusi bersama ingat apa yang saya sampaikan tadi selain daripada kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas adalah 3G gercep gerak cepat geber gerak bersama dan hari ini kita gerak bersama Universitas Terbuka garap semua potensi atau gas pol gas kuen karena inilah kunci kebangkitan kita agar lapangan kerja kembali terbuka luas terakhir sebelum saya tutup saya akan memberikan kuis dan sebagai pemenang kuis saya siapkan 5 baju kerja 4 as kerja keras kerja tuntas kerja ikhlas by Sandi Uno warna merah sebagai pelambang semangat di bulan kemerdekaan namun pemenang ini harus bisa menjawab 5 pertanyaan inti yang nanti akan dipilih oleh Panitia pertama pertanyaannya ini ada di presentasi saya tadi sebutkan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdampak oleh pandemi 90 berapa persen ini pertanyaan yang gampang sekali di slide ketiga kalau kita melihat pemenang pertama akan mendapatkan baju ini pertanyaan kedua adalah apa negara atau negara apa yang menjadi best practice dalam pembangunan ekraf tadi tadi ada saya sampaikan itu pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga adalah apa saja peran-peran perguruan tinggi sebutkan tiga dalam masa pandemi untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan ekonomi kreatif bangsa pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat sebutkan jumlah lapangan kerja yang akan diciptakan oleh sektor ekonomi kreatif di tahun 2021 berapa persen pertambahannya dan terakhir sebutkan proyeksi di tahun berapa Indonesia menjadi negara maju menjadi Indonesia yang disebut sebagai Indonesia emas sebutkan tahun berapa target kita menjadikan Indonesia Indonesia emas jawabannya pertama adalah 98% ini adalah jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengaku terdampak pandemi secara negatif jawaban dan kedua adalah negara Inggris sebagai best practice dalam pembangunan ekraf ketiga pertanyaannya adalah peran perguruan tinggi dalam masa pandemi mendorong pelibatan mahasiswa dosen peneliti dan masyarakat melakukan riset dan memperoleh data kolaborasi pentahelix mendorong solusi-solusi lokal memperkuat kapasitas masyarakat memperkuat kompetensi mahasiswa dosen peneliti dan masyarakat dan membangun ketahanan individu masyarakat negara dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional bagi yang menjawab tiga benar yang benar akan mendapatkan hadiah dan dua pertanyaan terakhir adalah yang berkaitan dengan tahun berapa persentase dari peningkatan jumlah lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif dan jawabannya adalah 2,29% dan terakhir tahun target Indonesia mencapai Indonesia emas adalah 2045 demikian selamat untuk pemenang bagi Andrea Febriani Syahrial Andoko dan lain semuanya saya ucapkan terima kasih saya mohon diri dulu dari Zoom Room ini karena bergerak menuju titik selanjutnya sukses untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wallahul Muafiq Ila Komitorik Wabilai Taufiq Wal Hidayah Wafo Mamingkum Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan pergi dulu Bang Sandi ini ada ini ada susah banget nih untuk menyimpulkan karena semua isinya daging semua ini jadi susah tapi ada satu kesimpulan dijawab dengan pantun saja ini Bang Sandi jalan-jalan jalan-jalan ke Labuan Baju menikmati wisata alam non-eksotik setelah menenggar kuliah Bang Sandiaga Uno hati dan pikiran terbuka dengan materi yang inspiratif dan menak terima kasih terima kasih banyak sukses untuk kita semua terima kasih terima kasih bye bye terima kasih Bang Sandi baik ini luar biasa mohon sebentar Assalamualaikum kita ambil foto bertiga ya oke mantap baik selanjutnya sekali lagi kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali kita mengharap apa-apa dari Bang Sandi siap dipanggil jadi supir tembak jangan sakit supir tembak supir inti karena sudah memenuhi syarat mulai dari materi paparan dan soal ujian jadi itu khasnya Bang Sandi baik terima kasih Pak Rektor Kang Ali Pak Dekan Aturno selamat bertugas baik selanjutnya teman-teman semua kita sudah dapat materi inspiratif dari Bang Sandi dan nampaknya kita akan masuk ke Bang KS Bang KM yang juga luar biasa partner kandem Bang Sandi yang luar biasa sekaligus akan memberdalam dan menajamkan dari tataran sudut pandang wakil rakyat seperti apa ini kira-kira pokok-pokok pikiran dari Kemen Park Relf ini bisa terimplementasi dan secara konsep secara kesiapan Insya Allah Pak Rektor kita siap ya Pak Rektor menyambut tawaran Bang Sandi tadi kami persilahkan kita sudah tahu kita sudah tahu semua beliau putra asurasi dan sangat energi sejak muda dan juga penggiat pebisnis entrepreneurship juga mulai dari mahasiswa bahkan sampai sekarang ini dan memang sangat cocok ketika di komisi 11 bidang keuangan dan perbankan tanpa berpanjang kata Halo Bang KS Assalamualaikum Bang KS Pak Kamu Sompatnya belum bergabung oh belum bergabung sebentar saya oke baik kalau Bang KS belum bergabung nanti mohon dikabari saja kalau sudah bergabung kita ingin berdiskusi dengan para mahasiswa kita ingin ada pendapat satu dua atau tiga mahasiswa atas papalan dari Prof Ojat dan Bang Sandi kami persilahkan tiga pertanyaan pertama Bung Andri bisa dilihat siapa yang ingin memberikan pendapat dari mahasiswa S3 khususnya terutama ada yang ingin memberikan pendapat satu mahasiswa Selamat pagi pagi dengan siapa dengan KS disini mohon maaf saya lagi mobile nih oke jadi gimana Pak KS akan dari mobilenya atau nunggu sampai stay saya mobile ke lokasi acara oke kalau Bang KS bisa dari mobil dari perjalanan memberikan materi kami juga tidak ada masalah kami akan oke ya baik sambil dipandu kalau materinya ada yang dipaparkan oleh panitia dibantu kalau tidak ada kita dengarkan Bang KS untuk menyampaikan ulasannya kami persilahkan Bang KS siap terima kasih puji Tuhan puji syukur kalian Tuhan yang maha kuasa karena pada pagi hari ini mengharuskan kita bisa bertemu dalam badan sehat walafian salam untuk semua para senior-senior guru-guru kita pimpinan walaikumsalam pimpinan universitas terbuka dan seluruh jajaran pengurus mahasiswa tentu pagi hari ini satu kesempatan baik bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa khususnya dari universitas terbuka panitia memberikan tugas kepada kami tentang bagaimana membangun sinergi perkeluan tinggi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif ekonomi kreatif Indonesia moderator yang saya banggakan pada tema ini memang membangun sinergi di tengah tantangan bangsa ini cukup berat situasinya tapi izinkan saya mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan tantangan yang sedang kita hadapi hari ini sebagai bahan ingatan supaya kita bisa semakin daya tahan kita bisa semakin kuat dalam menghadapi situasi yang uncertainty ini penuh ketidakpastian kalau kita lihat tren perkembangan COVID COVID ini masih terus pluktuatif tetapi pluktuatifnya itu berada di atas rata-rata dari tahun lalu jadi ini harus menjadi warning bagi kita semuanya untuk terus mendorong percepatan vaksinasi sebagai bagian daripada game changer kita dalam pemulihan ekonomi nasional ekonomi kreatif tidak akan bisa tumbuh maksimal apabila fundamental krisis kesehatan ini belum sepenuhnya bisa kita kendalikan akibat daripada COVID-19 inilah kemudian membuat perekonomian nasional kita mengalami kontraksi yang cukup dalam dan ekonomi di beberapa negara kalau kita lihat proyeksi IMF misalnya Indonesia terkait dengan yang masuk dalam G20 itu Indonesia memang masih harus terus mendorong supaya kita bisa lebih kompetitif lagi dengan negara-negara yang bergabung di G20 jadi ini adalah sebuah sebuah tantangan kita untuk terus mendorong supaya perubahan melalui melalui vaksinasi game changer melalui vaksinasi ini bisa kita perluas secepatnya karena ini bagian daripada upaya untuk pemulihan ekonomi nasional kita nah akibat COVID-19 inilah kemudian pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam walaupun di kuartal di kuartal di kuartal kedua ini di kuartal kedua 2021 ini positif tapi saya mau menyampaikan pesan bahwa positifnya ini adalah sebuah kewajaran dan sudah kita prediksi sebelumnya karena memang pasca PSBB tahun lalu dan pembatasan sosial lainnya kemudian berbagai sektor terus kembali bergerak seperti transportasi kemudian perdagangan kemudian industri kesehatan kemudian agro dan juga beberapa sektor lainnya tetapi kita harus mengakui bahwa pertumbuhan 7,07 ini sebetulnya adalah pertumbuhan jika dibandingkan year on year tahun 2020 jadi belum sepenuhnya mampu mengurangi angka pengangkuran dan belum sepenuhnya mampu menekan angka kemiskinan kita masih harus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mendorong efektivitas kebijakan pemerintah khususnya berkaitan dengan kebijakan fiskal kemudian selanjutnya harus 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 kita optimisme di tengah covid ini karena pertumbuhan ekonomi di turunan kedua berdasarkan lapangan usaha itu mengalami penambahan yang positif dibanding kuartal pertama jadi kalau kuartal pertama hanya ada enam sektor di kuartal kedua ini sudah mayoritas bergerak positif jadi mulai dari transportasi perdagangan akomodasi bisnis dimakan minum maming industri jasa ICT kemudian industri pendidikan supply energi khususnya listrik dan gas dan konstruksi juga sudah mulai bergerak positif jadi ada optimisme jadi kita boleh mengatakan bahwa Indonesia sudah on the right track arah kebijakan pemulihan ekonomi nasionalnya walaupun di kuartal kedua ini kita lebih rendah daripada Singapur Singapur di kuartal kedua itu tumbuh di 13,4% 14,3% Amerika di kuartal keduanya tumbuh di 12,2% tapi kita lumayan baik dan sudah on the right track kemudian tentu untuk kuartal ketiga ini kita mengalami tantangan yang tidak ringan karena adanya varian delta jadi tentu hasilnya nanti kita sudah bisa prediksi juga bahwa akan terjadi kontraksi kembali tapi kalau lihat trendnya pemulihannya akan jauh lebih cepat nah kalau kita lihat bicara UMKM yang di dalamnya ada subsektornya ekonomi kreatif klasternya UMKM dengan sektoralnya adalah ekonomi kreatif maka ada beberapa boleh kembali dulu gak mas boleh kembali dulu iya kembali ke saya mau sampaikan halo iya iya jadi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional kita bank moderator ini sangat besar mencapai 61% dan di dalam klaster UMKM ini ada sektor ekonomi kreatif yang sangat dominan di dalamnya ada tiga yang pertama adalah kuliner yang kedua adalah kria yang ketiga adalah fashion jadi ini adalah tiga subsektor ekonomi kreatif yang paling besar kontribusinya terhadap PDB nasional sebentar boleh kembali dulu sebentar ya jadi dari situlah kita melihat besarnya juga kontribusi penyerapan lapangan kerja di sektor ini yaitu 116 juta nah ini kemudian yang terdampak besar kemarin sehingga kalau ekonomi kreatif ini terdampak besar maka juga mempengaruhi daya beli masyarakat makanya ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam nah satu problem yang sedang kita hadapi adalah mendorong UMKM ini supaya goji digital melakukan transformasi digital mulai proses produksinya sampai proses pemasaran dan juga proses transaksinya sudah harus digitalize inilah tantangan kita perlunya mengedukasi dan saya bersyukur sekali universitas terbuka hari ini mengadakan program YES bersama menteri ekonomi kreatif dan seluruh timnya ini adalah satu bentuk kegiatan yang sangat produktif untuk mendorong transformasi ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital selanjutnya kalau ini yang saya sebutkan tadi sektor-sektornya fashion kria dan kuliner kemudian ada tiga subsektor ekonomi kreatif yang sedang menjadi fokus perhatian pemerintah yang pertama industri film yang kedua industri musik yang ketiga adalah industri aplikasi jadi aplikasi dan game jadi teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia tiga subsektor menjadi prioritas akselerasi kebijakan kemerintah ini harus disambut dengan baik itu artinya akan ada afirmatif kebijakan yang berpihak kepada pelaku di tiga subsektor prioritas ini yaitu film musik aplikasi dan game itu kemudian selanjutnya sosodas kalian yang saya banggakan dari sini kalau kita lihat mahasiswa Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan jadi membangun sinergi perguruan tinggi dan untuk meningkatkan keunggulan ekonomi kreatif yang pertama kita perlu terus melakukan edukasi dan literasi pendidikan dan pengajaran ini penting jadi dalam memulai sebuah usaha bisnis modal kita tidak hanya berupa finansial tetapi juga adalah literasi digital itu adalah modal kita untuk kita bisa membangun daya inovasi di dalam setiap aktivitas ekonomi yang kedua adalah riset riset dan development R&D riset dan development ini adalah ini yang masih kurang ini yang harus kita perkuat supaya perguruan tinggi kita itu menjadi pusat-pusat penelitian pusat-pusat penemuan setiap solusi setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat oleh bangsa dan negara sehingga hasil penelitiannya itu menjadi solusi misalnya adanya covid ditemukan vaksin nah kita masih menjadi negara konsumen belum menjadi negara penemu apalagi produsen vaksin ini tantangan kita ke depan kami di komisi 11 yang juga mitra kerjanya menteri keuangan dimana menteri keuangan memiliki BLU namanya badan layanan umum dibawanya ada diantaranya adalah LPDP lembaga yang memberikan beasiswa untuk para peneliti kita dan mahasiswa kita kami selalu mengingatkan mereka supaya betul-betul memberikan dorongan beasiswa kepada para peneliti kita sehingga hasil penelitiannya itu bisa menjadi solusi bagi industri solusi bagi pemerintah dan juga solusi bagi masyarakat selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat ini yang tidak kalah penting ilmu yang pertama adalah iman yang kedua adalah ilmu dan yang ketiga adalah amal itulah pengabdian yang sejalan dengan tridharma pergeruan tinggi itu kira-kira bagaimana peran penting mahasiswa dalam membangun ekonomi bangsa mahasiswa the agent of chance agent of chance ini adalah agen perubahan yang terus mendorong perbaikan perubahan ke arah perbaikan kemudian mahasiswa harus memiliki creative thinkers jadi creative leaders jadi seorang pemimpin yang selalu memiliki kreativitas memiliki solusi memiliki jalan keluar seorang pemimpin yang selalu berpikir enopatif dan yang ketiga adalah mahasiswa harus memiliki jiwa entrepreneurship jadi ini yang penting merubah mindset dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja the job creator jadi kuliah bukan untuk mencari kerja tetapi kuliah untuk menciptakan lapangan pekerjaan the job creator itulah misinya yes yang entrepreneur summit mendorong generasi muda kita supaya menjadi pencipta lapangan kerja yang terakhir sosodah sekalian para guru-guru kita dosen-dosen kita dan juga mahasiswa seluruh Indonesia yang saya banggakan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya mudah-mudahan pada kesempatan ini saya ingin menitipkan pesan bagaimana kita membangun sinergi antara pemerintah DPR dan perguruan tinggi dukungan DPR terhadap kebijakan pengembangan UMKM kita terhadap kebijakan pemulihan ekonomi nasional tentu tidaklah tidak perlu diragukan politikal yang diberikan DPR terhadap arah kebijakan rancangan kebijakan pemerintah sebagai bagian daripada upaya kita bersama untuk mengatasi extraordinary yang terakhir saya menitipkan konsep ABC mahasiswa Indonesia harus memiliki konsep ABC artificial intelligence big data dan kolaborasi artificial intelligence adalah sesuatu yang mutlak kita menuhi big data juga demikian membantu kita mengumpulkan mengidentify menganalisis sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan market kebutuhan dunia usaha sebagai seorang calon pemimpin saya berpesan kepada mahasiswa Indonesia untuk senantiasa menentukan tujuan hidupnya furfuse of life jadi tentukan hidup kita kita mau kemana dan kemudian pastikan setiap langkah kita menuju atau mendekati tujuan kita harus memiliki sense of mission karena orang-orang hebat di dunia ini selalu memiliki sense of mission pertahankan value karena value lah yang membedakan mana pemimpin yang bisa diteladani mana yang bukan value itulah yang membuat kita dikenang oleh sejarah dan kita dicatat oleh peradaban umat manusia saya kira itu moderator terima kasih selanjutnya saya kembalikan demikian adanallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bung KS kalau punya wakil rakyat seperti ini nampaknya kalau kita optimis ya bukan 2045 kita akan emas tapi bisa lebih cepat lagi tapi perlu dukungan kita semua para mahasiswa para agademisi ada pesan terakhir yang menarik nih dari Bung KS kalau boleh saya kutip ya Bung pertama adalah purpose of life ini penting ya kita semua harus punya tujuan hidup yang jelas yang kedua adalah sense of mission ini luar biasa ya hidup kalau ada misi jelas arah dan tujuannya dan yang paling penting memang values values ini dibangun dari dari religi dibangun dari moral dibangun dari budaya dan seterusnya luar biasa Bung KS terima kasih atas paparanya di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat berbagi dengan kita memberikan banyak informasi kepada kita semua dan yang ada kaitannya dengan UT ini sangat menarik untuk kita semua sekali itu saya tambahkan Bung KS bahwa mahasiswa kita tidak hanya se-Indonesia tapi se-Dunia informasi Pak Rekdom ada 90 negara warga kita di 90 negara di dunia yang tersebar jadi Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah Artificial Intelligence kemudian Big Data dan Collaboration yang luar biasa Bung KS saya sangat senang kenapa saya panggil Bung KS karena usianya sedikit lebih muda dari saya Bung KS malah yang 74 saya 72 jadi lebih sama lah kira-kira Bung KS semakin sering ke UT berbagi dengan kita semua sebelum Bung KS meninggalkan kita apakah ada kesempatan untuk tanya jawab Bung KS boleh bang boleh satu dua monggo saya masih ya oke makasih baik para mahasiswa ini ada kesempatan dari Bung KS yang luar biasa silahkan ada satu atau dua mahasiswa yang ingin mengkonfirmasi mengklarifikasi atau menajamkan apa yang disampaikan oleh video silahkan Bung Andri difasilitasi jika ada yang ingin bertanya sambil menunggu mahasiswa memberikan respon Bung KS selain 200 mahasiswa atau peserta dosen akademisi di room kita ini juga ada sekian ribu mahasiswa atau sekian ribu pemerintah di channelnya UT di streamingnya jadi dan yang kedua saya kami mohon mohon izin Bung KS materi Bung KS menjadi bagian dari mata kuliah kami jangan kami putar berulang-ulang kepada para mesosok kami karena ini sangat menarik sangat penting dan syukur-syukur makasih Pak ya syukur-syukur Bung KS juga mau datang ke UT kemudian melakukan rekaman di studio yang mewah kami ini juga menarik silahkan saya baru kami baru menerbitkan satu buku ya buku ini sebetulnya sangat positif buat generasi muda kita tentang namanya judulnya namanya Leparle COVID-nomics keren jadi diinspirasi oleh oleh kesulitan kita mendapatkan referensi tentang COVID-19 jadi pada pada 2 Maret tahun 2020 ketika Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 warga negara yang terkena COVID-19 saya berdiskusi dengan banyak teman-teman baik pengamat teman-teman kampus dimana kita bisa dapat referensi tentang COVID-19 ini ada beberapa orang yang menyampaikan coba cari tentang plus Spanyol yang pernah terjadi tahun 1918 sekitar 103 tahun yang lalu dimulai Spanyol yang menelang korban 4 juta jiwa di seluruh dunia tapi sangat susah sangat terbatas kita dapat akhirnya proses proses yang kami lalui di parlemen bersama mitra kita pemerintah kami dokumentasikan menjadi sebuah buku yang kita sebut Leparle COVID-nomics nah kami melibatkan 3 unsur dalam menulis buku itu yang pertama pemerintah sendiri diwakili oleh KSSK ada Gubernur BI Kepala OJK dan Menteri Keuangan juga kami libatkan Kepala Bapak Penas yang merobah rencana pembangunan karena adanya COVID-19 ini jadi reflending kembali kemudian kami juga meminta kontribusi Mas Andi menulis di buku itu karena Mas Andi ini waktu itu tanpa jabatan tanpa kedudukan di Maret April itu beliau menggelar namanya Relawan Indonesia Bersatu yang kemudian membantu masyarakat yang panik karena COVID-19 nah jadi kami minta nah dari sisi pengamat akademisi dosen kami minta sejumlah senior-senior ekonom kita yang cukup kritis seperti Dr. Risa Ramli Dr. Faisal Basri Profesor Antoni Budiawan dan ekonom muda kita Bima Yudhistira untuk menulis jadi dan teman-teman di DPR sendiri ada delapan yang saya minta berkontribusi nah itulah Le Parle Coffee Comics sekarang diterbitkan oleh Kompas Gramedia dan ya bukunya ada di toko Gramedia ya sih Bang oke good good Bung KS kalau diperkenankan nanti Bung Andri Kak Prodi team kita akan mengatur untuk bisa bedah buku itu tadi di studio kami bisa kita rekam kita sebarang secara cepat melalui UT oke ya terima kasih ada lagi yang ingin menyampaikan ke Bung KS mengingat beliau sangat sibuk ya di perjalanan izin saya bacakan aja Prof ya silahkan satu saja ya satu saja dari Meliana Nganjuk ini Prof Ali beliau bertanya yang menjadi mahasiswa cerdas dalam berbisnis dan berpendidikan oke bagus pertanyaannya Bung KS iya Prof pertanyaannya adalah bagaimana sukses menjadi mahasiswa yang cerdas pebisnis dan berpendidikan nah gimana ini pebisnis cerdas berpendidikan ini kiatnya apa ini Bung KS gimana Prof gimana Prof jadi ada mahasiswa kita ingin dapat pembekalan dari Bung KS pertanyaannya simpel tapi kayaknya perlu kita renungkan sekali ini bagaimana menjadi mahasiswa yang cerdas pebisnis dan berpendidikan ini sebetulnya pertanyaannya cocoknya kemasan gitu karena beliau itu kung laut di 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 Jogs Washington yang kedua menjadi pebisnis sukses bisa menciptakan 3000 lapangan pekerjaan kalau saya ya Tuhan maha baik aja Prof jadi gini yang pertama kedisiplinan ya jadi disiplin diri itu sangat penting jadi komitmen kita terhadap diri kita untuk mengatur waktu itu penting sekali jadi coba bayangkan 24 jam dalam sehari kita coba renungkan 24 jam itu 8 jam kita pakai belajar 2 jam kita pakai ibadah kemudian lebih 2 jam dengan keluarga terus 6 jam tidur istirahat sosial riset google link media sosial dan seterusnya misalnya juga 2 jam nah management hidup kita ini menentukan menentukan setiap langkah yang kita ambil dan itulah kuncinya adalah mengatur waktu kalau saya orang muslim konsep management saya mengatur waktu adalah sholat sholat tempat waktu 5 kali sehari yang diwajibkan ditambah kalau kita mau tambah naikkan imun ya sama kita minum vitamin kalau kita mau naikkan ke energi yang lebih positif tambah hal-hal yang kita menghasilkan kan itu prof nah benar kekuatan dan mas dan generasi muda kita kalau mampu mengendalikan mengatur dirinya di waktu 24 jam dalam sehari saya tidak berdaya itu tanda-tanda awal untuk menulis sebuah oke keren keren disiplin komitmen dan manajemen waktu jadi ya ini kata kuncinya semoga bisa dikembangkan ini jadi bahan tulisan bagaimana manusia disiplin komitmen dan manajemen waktu ini kelemahan kita semua ini buka es bangsa kuncinya disini kalau ini oke insyaallah semua beres baik teman-teman semua kita tidak bisa terlalu lama menggaguh Bung KS karena tadi mendapat info pukul 11 ada acara lain jadi sekali lagi terima kasih Bung KS terima kasih Prof burung-burung kisah moga-moga bisa bergabung di waktu yang lain dan saya harap harus bergabung di waktu yang lain karena inspirasinya luar biasa dan mainlah kerute insyaallah nanti kita bisa banyak yang bisa kita bahas kita telurkan untuk kemajuan bangsa kita semua baik terima kasih semuanya teman-teman kita berikan apresiasi untuk Bung KS Kamu Zaman Haji Buda kita pebisnis sejak muda dan komitmen luar biasa untuk bangsa kita semua terima kasih Bung KS terima kasih Bang salam sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih semuanya teman-teman provojat Alhamdulillah saya masih memandu kita semua dengan demikian selesai acara webinar kita jika tidak bisa mengikuti acara ini untuk dari awal sampai akhir bisa ditengok kembali ke web streaming kita di kanan Youtube kita di rekaman kita bisa diulang-ulang bisa dicek kembali moga-moga bagi mahasiswa S3 bisa menjadi inspirasi untuk penulisan disertasi bagi mahasiswa S2 juga bisa S1 paling tidak ini bisa menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan jangan lupa apa yang disampaikan oleh provojat harus menjadi kata kunci buat kita bahwa UT bukan sekedar perkeluan tinggi tapi UT adalah perkeluan tinggi yang hadir di tengah kehidupan kita meningkatkan kompetensi kita dan menjadi bagian dari pendidikan tinggi di dunia jadi kita tidak boleh tidak perlu untuk rendah diri kita tetap optimis dan kita tunjukkan bahwa UT keren UT alumni-nya manfaat buat sesama bukti tahun lalu tahun sekarang jumlah CPNS terbanyak adalah dari UT oke selamat belajar selamat berjuang selamat 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 kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kembalikan kepada Bunga Andri terima kasih terima kasih Prof teman-teman Bapak Ibu semua demikian pembinaan kita pada hari ini dan untuk pemenang silakan ditampilkan oleh tim panitia dan link absen atau stepikat bisa dicek di halaman chat di channel youtube juga nanti akan disampaikan dengan demikian berakhir sudah kegiatan webinar kita pada hari ini terima kasih kepada tim kepada Prof Ojat yang sudah disanggir kemudian Prof Ali juga Pak Menteri dan Pak KS dan ini ada dengan pemenang silakan hubungi nomor hape tersebut dan kami tunggu sampai jam 12 kalaupun tidak mengirimkan nomor alamat dan handphone tentu kita akan menjadi pemenang yang lainnya demikian webinar kita pada hari ini saya dengan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Ali selamat-selamat terima kasih salam selalu ya semua semangat ya mulai bimbingan yang angkatan awal atau pertama jangan lupa terima kasih Prof saya mau licin ya oke baik izin lift ya Mbak Isa dan teman-teman TIK terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.